Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya dan sebelumnya karena ini dalam event syawalan makasih acapkan takabalallahu minna wamingkum minna izin rupa izin mohon maaf lahir dan batin kepada muslim yang merayakan ya Oke disini terima kasih sebelumnya geologi ini telah memberikan kesempatan untuk kami Gminerals atau GMNRZ untuk narkon sharing yang sifatnya back to basic judulnya adalah where's the gold karena kenapa tema ini kita pilih kesannya sederhana tapi ini adalah basic dan mungkin hampir banyak disini juga yang mungkin belum belum mendengar tentang detailnya tekstur epitermal khususnya ya jadi pertanyaan where's the gold atau dimana emasnya itu sering ditanyakan kalau kalian di eksplorasi pertanyaan menggelitik ini ditanyakan oleh orang-orang yang biasanya membantu kita di lapangan atau disebutnya sebagai helper ya dan pertanyaan sangat menggelitik dan kemungkinan juga banyak geologis explorer yang di lapangan itu kalah sama tradisional miners ya mereka tahu di sini kadar tinggi dan rendah dan geologis kadang-kadang sok tahu begitu eh eh outline yang akan kita bicarakan saya bagi menjadi beberapa poin yaitu history of gold Indonesia atau sejarahnya emas itu gimana sampai Indonesia tentunya ini hanya dari beberapa referensi yang sifatnya mungkin belum terlalu detail yang jelas sejarah permasan dan logam di kita sebenarnya cukup maju hanya kita kurang menggali bagaimana memang kita melakukan hal tersebut kemudian gold in mineralogy ya di sini kami dari UMR kita memang fokusnya ada di mineral sehingga saya perlu menyampaikan emas sebagai mineral sehingga emas tidak emas hanya sebagai emas kemudian gold hosted deposit deposit atau deposit atau endapan yang kecebakan yang membawa emas ya ya nggak semua cebakan yang ada emas itu disebut pecebakan emas Oke ini adalah eh history of gold Indonesia tentunya dari beberapa sumber ya Jadi kalau mau share silahkan tapi ini datanya belum valid dan detailnya saya untuk mempunyai jadi kita bagi tiga ini kerajaan Nusantara ya kemudian ada kolonial atau sendiri tadi tahun abad 15 kita di ada perkondoliasi ya kolonialisasi di Indonesia kemudian kemerdekaan nah di kerajaan itu sendiri kita sudah dengar ada istilah suwarna duipa di sejarah-sejarah Sumatera artinya di Sumatera itu banyak emas ya bumi emas artinya banyak sekali emas di sana tentunya nanti saya akan jelasin kenapa sebanyak itu dipakai untuk perhiasan namanya sama untuk koin perdagangan ya setiap kerajaan itu mempunyai penamanya sistem moneternya sendiri yaitu uang uang itu uang emas maksud saya ya ini dimulai dari kerjaan-kerjaan yang tercatat semudara pasai dan seterusnya sampai ke Mataram ya bahkan mungkin kolonial di pertama-tama juga makanya itu kemudian di tahun kolonialism ada eksplorasi ya kemudian ditemukanlah Pleasure Oregon di Kalimantan Barat itu Pleasure ya kemudian banyak emasnya tapi satu kerjasama sama Tiongkok ya sehingga itu memang di sana banyak etnis dari Tiongkok yang berkembang di Kalimantan kemudian lebong tanda ini adalah salah satunya tambang pertama epiterman yang ditemukan oleh VOC kemudian Cikotok di 1894 sudah ditemukan sudah diprospekkan maksudnya sudah di mapping loji-lojisnya kemudian permainannya 1948 dan itu dalam status semacam perusahaan jawatan Belanda yang bekerja sama dengan waktu itu sudah Indonesia hanya sistemnya sistem industri ya bukan sistem kepemerintahan kemudian di era kemerdekaan itu yang dikembangkan oleh Cikotok tetap kemudian tahun-tahun 60-an ditemukan juga nanti deposit deposit yang cukup besar ya yang utamanya bersama dengan tembaga ya di sini kebetulan depositnya adalah Hai porfiri sudah boleh temukan di freeport sana maaf-maaf yang pertama temukan adalah scart-nya iceberg ya kemudian pongkor temukan di tahun 2000 jadi di tahun 2000 ini era-era dibukanya mining dan semuanya ada epitermal ya pongkor kemudian gosowong menonton 2002 itu nanti kalian kemudian di eh 2018-1920 ini dibukalah hexopidasin epitermal tapi bagian oksidenya bagian permukaan di Martabe utama yang paling besar kemudian ditumpang itu juga besar ya tumpang itu tapi nanti ada porfirnya juga katanya dan mulai berlaku jadi era tahun keraja jaman kerajaan tuh disampai saat karena pun ada tapi dulu sebesar-besarnya adalah eh era eksplorasi pleasure gitu ya placer bahkan sampai sekarang saya ada pleasure tapi sifatnya tradisional untuk perusahaan tidak banyak kalau dulu diduga adalah pleasure kemudian di jaman kolonialisasi itu awalnya memang pleasure kemudian berkembanglah ilmu semenjak ditemukannya cara mengalgamasi emas-emas pada tubuh batuan ya sehingga dikenalan disini nanti adalah era-era eksplorasi epitermal ya jadi kalau raw modelnya epitermal pertama di Indonesia itu mungkin bisa belajar ke bengkulu lebong tandai atau lebong-lebong yang lain dari situ banyak sekali fin atau Anda bisa ke Jawa Barat melihat sejarahnya Cikotok dan sekitarnya itu sejarah epitermal awal-awal di Indonesia kalau awal mas ada di Indonesia sebesaran itu Anda bisa main ke Kalimantan Barat ya ada namanya nama darahnya Monterado ya oke kemudian 1839 ya tadi seiring dengan ditemukannya lebong tandai itu adalah eksplorasi epitermal di Indonesia tapi di tahun 1980 1990 awal itu lebih modern saja ya lebih modern caranya ya tidak saya tidak tahu bahwa landa dulu bagaimana caranya jelas yang eksplorasi lebih sistematik dilakukan sehingga ditemukan banyak tambang baru alhamdulillah pongkor kelian gosowong itu adalah era-era epitermal dan martabey yang masuk disitu yang untuk hesofidesen epitermal itu era 1960 sampai 2000-an awal oke seperti itu kemudian tahun 1967 kita juga tahu bahwa esbek mulai dibuka walaupun sejarahnya sangat panjang diketahui ya jadi esbek itu ditemukannya dari 1800 sekian kemudian 1900 maaf 07 kayaknya diambil batunya bulan tahun sekian tahun sekian tahun sekian banyak tahun 1967 baru didatangi oleh report ketika Indonesia sudah ada perjanjian kerjasama dengan Amerika kemudian tahun 2008 ada kasus bukan kasus maaf ada rezeki nomblok di bombana dan diketahui pendidikan belakangan bahwa ternyata di Indonesia memiliki juga sahuk orogenik nah sama orogenik itu ada di bumbana pulau seram dan pulau buru sementara itu intinya kalau di orogenik itu artinya ada metamorfnya kalau di epitermal porfiri itu adalah bersikap dengan batuan vulkanik dan intrusi ya dan ini empat model eksplorasi untuk pencarian emas di Indonesia mungkin kita harus tahu bahwa pencarian emas di Indonesia itu sebenarnya kita itu mengikuti teknologi dari luar karena beberapa investasinya dari luar entah kalau masa lalu yang ngera-ngera pleasure itu kita belum tahu mungkin kalau ada suka sejarah mungkin bisa dikaji lagi bagaimana memang kita menemukan emas yang begitu banyak kemudian ini ada teknologi saya industri politik dan price itu semuanya berkenaan ya kemudian kita lihat ada di sini saya saya sampaikan ada lebong tandai 1896-1991 jadi cukup panjang ya memotor itu hampir tiga kilo tiga kilo setengah itu tunnelnya jadi menerus tapi ya or bodynya ya per 600 meter sesapa menipis-menipis gitu kemudian Cikotok 1929 42 Jepang masuk dia mulai mengusahakan tapi kemudian dibesniskan lagi belanda juga berdikembalikan Indonesia tahun 54 itu diresmikan Pak Soekarno kemudian lebong tandai donok dibuka lagi oleh swasta ya dan seterusnya berkali-kali jadi semua tambang kita akan berkali-kali di kembangkan lagi karena seiring teknologi dan tata cara penambangan yang bisa beda-beda kemudian 94 Pongkong ditemukan Kalian ditemukan dan seterusnya sampai Kusowo ketemukan Cibaliung Bantens 2010 dinyatakan bisa ditambang kalau eksplorasinya mirip ini ya tahun 2000 awal juga kemudian Martabe 2013 mulai dibuka kalau eksplorasi tahun 2000 awal juga kemudian tumbang Pitu tahun 2009 dibuka eksplorasi udah dari tahun lama ya itu resursinya ditemukan di tahun 2010-an 2010-2011 begitu ini era perkembangannya semuanya semuanya adalah ini dan semuanya kalau kita lihat ada di ini dia di gold focus jadi 1980 itu banyak pengori teori dari industri dan kemudian diperkuat dengan sainsnya banyak model-model itu diciptakan di tahun 1980 awal bukana nepetermal 1981 kemudian Guftason dan kalau untuk yang morfiri tahun 1970-an itu sudah di banyak dibongkar ininya tampaknya secara sisi ilmiahnya kebanyakan untuk mendukung eksplorasi kemudian ini emas penggunaan internasional seperti apa sih ini data terbaru dari gold.org ya jadi ini ada efek dari koronavirus intinya apa yang baru di sini adalah emas digunakan sebagai ETF itu ya tata cara perdagangan emas dari tahun 2013 itu baru di boleh digalakan jadi pembelian emas tidak dengan seperti main saham jadi kita memberi emas tapi melewati sebuah bursa ya namanya ETF tapi emasnya ada real bukan semacam angka-angka yang dipersenkan jadi ini barangnya real Anda bisa pelajari sendiri nanti kemudian perhiasan awalnya perhiasan itu paling banyak di 60% sekarang turun ya karena efek korona karena tidak ada orang boleh beli perhiasan aja jual kayaknya kemudian tapi emas tetap dipakai untuk investasi di ETF itu kan pembelian emas juga sama jadi artinya emas itu sebagian besar itu adalah untuk investasi segini adalah salah satu-satunya mungkin logam yang sangat precious jadi logam ini dipakai untuk value-nya nilainya preciousnya bukan ke fungsionalnya karena fungsinya kita lihat cuman disini 73,4 ton dari ini cuman lihat 7% ya sedikit sekali sampai 12% setelah saya digunakan untuk elektronik ya elektronik PC anda HP anda laptop anda jadi hanya digunakan untuk ya yang kecil-kecil gitu ya di HP kan ada sekitar 1-3 ppm emas sebenarnya ya dan itu prospek juga untuk negara-negara yang sudah merasakan apa namanya bisa recycling itu nah seperti Jepang itu dia sudah bisa merecycle lagi HP HP bekas anda diambil emasnya diambil lagi dan seterusnya ya tembaganya juga ada jadi inilah uniknya emas ya dan setengah nanti mempengaruhi juga geologis utamanya untuk pencariannya kenapa fokusnya ke emas pada emas itu ya itu oke di mineraloginya seperti apa ini ada gambar kristallografi yang warna kuning itu bergerak itu bentuk-bentuk emas yang printer ya hanya memasih itu kan ukurannya kadang-kadang halus jadi susah itu bentuknya seperti itu isometrik ya ya kemudian rusibanya AU kemudian pengotornya ada perak tembaga palladium apa namanya HG kemudian bismut atau ada juga beberapa yang lainnya seperti platinum juga ada kemudian ioniknya dia ada U1 atau plus 1 ada U3 atau gold 3 U3 plus ada U2 ini nanti pelajarannya kalau pertanyaan mengapa bagaimana cara terdeposisikannya emas itu kalau bicarakan sistem deposisinya kita bicara tentang ioniknya karena nanti setiap ion 1 atau plus 3 atau minus 1 nanti liganya pun berbeda-beda liga nanti terpengaruh dengan sistemnya makanya nanti setiap sistem mempunyai cara masing-masing gitu ya kemudian kalau yang mungkin disini ada yang usia sekolah apa masih tidak keras ya Mas itu hardnessnya kekerasannya cuma dua setengah sampai tiga artinya sama dengan kuku kerasan sama dengan kuku ya makanya Mas jangan sering-sering digosok oleh murni yang 24 karat kalau di pasaran sebutnya karat ya atau yang kalau di dunia industri dunia apa investasi disebutnya 99,999% mas disebut Lugam Mulia ya udah anda lihat ini ada gambar yang dibawah rambut ada emas kemudian ada A dan B hanya itu bentuknya seperti kotak-kotak waktikan kristalin yang betul-betul bentuknya amof yang kristal itu berarti primer yang amof itu dia apa namanya lids kemudian larut kemudian ini kan lagi kali ini adalah sample dari nugget yang jadi nugget itu beberapa ada primernya ada yang sekundernya tiap udah berkumpul secara kimiawi ya Mas itu membentuk nugget karena dia bisa berkumpul secara kimiawi ya tapi ini menggunakan sem kalau ada mau penelitian tentang tuh tapi kalau nanti kita bicarakan ini emasnya rata-rata adalah emas-emas primer jadi Peter Mantu rata-rata emasnya primer kecuali beberapa di bagian oksidasi atau supergen ya kemudian emas pembawa emas itu nggak hanya murni ya emas itu nanti bisa dibawa oleh mineral-mineral yang ada ini dia jadi umumnya dibawa oleh sulfida dan sulfosat walaupun ini jarang yang menurut saya jadi emas lebih banyak native setelah saya pengalaman masih lebih banyak di posisinya native kalau dalam mineral yang tercampur dengan unsur lain itu jarang oke yang paling umum adalah tyrolida jadi kadang-kadang kita tidak menjumpai emas gitu tapi kok kadarnya tinggi sekali Anda bisa cek Hai anasis kimia teluridnya makanya telurid ini penting untuk dites untuk eksplorasi fin karena nanti perbedaan sistem antara emas itu ada telurida apakah emas itu sistem yang lain atau desulfida itu sistemnya beda perlakuan di industri nya juga beda ditambangnya beda ya makanya ini perlu anda ketahui tapi bahwa emas itu juga ada di dalam mineral-mineralnya ya contohnya adalah telurida cukup banyak yang terkenal adalah sylvanit ya itu gambarnya yang warnanya seperti perak kemudian ada juga kalau ferit itu warnanya seperti emas benar tapi dia nggak terlalu mengkilat ya nggak kayak alkohol itu juga dia fleki fleki gitu tipis-tipis ya jadi ini biasanya kalau kita punya sistem pada teluridanya tuh kadarnya tinggi sekali sampai ribuan saya pernah nah sampelnya cuma ada telurida sedikit padahal tuh langsung kadarnya sampai seribuan oke emm kemudian ini yang lainnya ada bismutinit dan selenit ini biasanya di sistem-sistem emas yang bukan di epitermal biasanya ya walaupun ada epitermal terpengaruh suhu tinggi ada bismut misalnya baldunit atau yang di sistem yang banyak peraknya misalnya petrovskid itu ya tapi umumnya mineral ini hadir nanti di sekitar juga ada emas murni yang warna kuning-kuning itu ya dan seterusnya ada cukup banyak ya kemudian ada juga yang aloi jadi misal AU AG AU CU itu kan namanya aloi kemudian emas dalam ukuran dan kadar ini ada perlu ketahui juga emas dalam ukuran dan kadar luas itu ukurannya nugget nah itu bahasanya nugget dan ukuran nugget itu ya milimeter sampai sentimeter disebutnya nugget karena dia kayak kerikil-kerikil halus atau pasir halus paling kecil kemudian sampai kerik bahkan disebutnya the pebble gold jadi kerakal ada juga bongkah selesai ada sampai meteran kalau di daerah-daerah tertentu ya nah tapi yang nugget itu biasanya yang munculnya itu dapatnya di placer atau orogenic gold placer artinya di sungai-sungai sungai itu akan hasil pelapukan dan pelarutan dari material di atasnya kemudian masuk ke sungai ini yang kemungkinan di Sumatera waktu jaman kerajaan itu cukup banyak bahkan dari lain-lain mungkin dari Afrika dan seterusnya itu di cukup banyak ya jadi tipenya placer atau orogenic gold itu biasanya gede-gede emasnya tapi punya di placer kemudian yang massive atau sebutnya native primary di primary ada di fain ya biasanya di fain tuh kemudian ada masa seperti gambar itu ada masih banyak jadi apa namanya dia masih sangat terlihat ya jadi itu ada biasanya di aerogenic ini atau epitermal juga ada tapi di high grade tapi biasanya ada super gainnya proses pelapukan dan pakaian di permukaan umumnya mas itu bentuknya seperti ini saya ngesatuannya ppm part per milian atau gram per ton kalau satuan beratnya gram per ton tapi kalau data lab itu biasanya keluarkannya part per milian jadi satu per satu juta dianggap besar dalam fain kalau epitermal itu di atas satu dianggap ada atau di atas dua kalau dalam sistem epitermal yang ton aset besar dia biasanya nanti di atas 0,3 beranggap ada ya oke ini ada contohnya seperti ini jadi ada ada batuan-batuan dengan kadar-kadar tinggi ya tapi yang tinggi itu anda lihat ada di bagian gambar c, d, e, f itu yang tinggi karena anda lihat nanti ada tekstur khusus yang akan saya bicarakan berikutnya ya jadi mikron size ya jadi kalau ukuran ini mikron size itu mikron jadi ya 5 mikron kecil-kecil lebih kecil daripada Corona tapi ada juga yang besar ini contoh gambarnya yang besar kemudian itu juga sebagai elektrum arti elektrum itu maknanya AU dan AG bersatu ya AU dan AG bersatu menjadi masih tercampur gitu warnanya yang agak silver dan ini paling banyak di dalam fain itu adalah elektrum kemudian emas itu dimana ya emas itu dimana bentuknya oke emas itu bebas satu ya satu bebas itu artinya terpisah misalnya itu ada emas gambar A emas dan galena terpisah ya atau emas dan pirit jadi ada di luarnya masuk tuh nanti free juga ya tapi dia menempel di sulfida atau yang kedua inklusi di sulfida inklusi artinya di dalam sulfida ada emasnya ya atau sebagai elektrum juga bisa tapi tetap inklusi atau di dalam ingkatan-ingkatan kimianya eh jadi minor biasanya mas itu minor makanya ini cukup unik jadi mas itu keberadaan memang di biji emasnya sendiri dia tidak banyak ya tapi hanya valuas apa namanya nilainya dan ya pekan depresius ya terlalu precious berharga sekali sehingga banyak orang cari harganya tinggi sekali walaupun ada material yang lebih tinggi daripada emas hanya penggunaan emas itu merata tadi untuk jewelry dan untuk investasi atau untuk yang lain jadi yang sifatnya precious dan yang sangat bernilai gantung di fungsinya kalau yang lain mungkin misalnya cerium gitu-gitu atau platinum itu kan mahal juga lebih dari emas tapi dia karena sifatnya tertentu fungsi tertentu jadi enggak enggak se-precious mas kemudian ini ada juga dimana dia berasosi dengan base metal ini contoh sampel saya nih kebetulan ya jadi disini emasnya berasosi dengan zinc emasnya berasosi dengan zinc jadi ada epitermal overprint pada sebuah batuan dia Zn dan Au nya itu berasosi dengan kita lihat posisinya ya walaupun emas di batuan ini tidak dibilang berkadar tinggi atau tidak kadar pun jelek enggak terlalu bagus untuk biji emas tapi sebarannya kita lihat untuk belajarannya jadi dia bersama dengan Zn seperti itu dan Zn itu adalah ciri-ciri biasanya petermal ya hadiran Zn atau kita sebut base metal base metal itu Zn, PB dan tembaga umumnya itu kemudian Gold Host Devos itu banyak yang paling besar itu 50% penghasil dunia itu kalau yang di atas 5 milion ons itu dia itu atas RAN atau yang metakonglomerat di Afrika Selatan di Afrika maaf dan adanya cuma disitu ya kemudian epitermal epitermal di seluruh dunia ada itu hampir ya 20% yang besar-besar atau 12% yang kalau kemudian yang porfiri juga sama jadi epitermal porfiri itu biasanya kakak adik lah darahnya dekat dekatan seriwain hostel juga besar dan seterusnya tapi epitermal cukup diperhatikan dan memang epitermal itu kenapa disebut epitermal? karena orang mencari biasanya emas yang dicari di epitermal ya jadi ini mana perlu tahu bahwa epitermal itu termasuk penghasil emas terbesar kalau di Indonesia itu ya adanya epitermal porfiri, seriwain hostel ini hampir ada ya semua jadi orang gini juga ada sekarang epitermal itu bisa juga besar seperti porfiri ya contoh di lehir utamanya kalau sistem mekanisme ini tergantung mekanisme trapnya atau depositnya itu diseminasi atau vein system kayak di lehir dia lebih dominan di diseminasi pada batuan samping jadi kondaranya tinggi kemudian porgera juga sama dia ada di di keselesaian kontak jadi ada replacementnya juga itu cukup besar dan bisa juga sekadarnya tinggi kayak di Jepang itu yang paling tinggi ini modelnya ya jadi anda perlu ketahui modelnya seperti ini dia biasanya epitermal itu hubungi sama magmatik ah gunung api lah gabangnya epitermal itu jauh dari batu olid atau dapur magma orang sebutnya seperti itu walaupun tidak seperti itu atau model back art tetap ada magmatismnya tetap ada vulkanismnya ya tetap ada hanya sifatnya dia minor ada kalau vulkanik nyebutnya monogenetic vulkano jadi sekali selesai atau dua kali jadi gak terlalu besar ya bisa seperti ini yang kadara tinggi-tinggi seperti ini di back art rift fitermal ini kalau anda mau baca di buku di papernya pak Pak Rupir Hamoko dan Pak Arifuddin Idros tahun 2020 dia bicarakan tentang vulkano setting dari pendapan epitermal ya ini untuk host rock dan lingkungan trapnya mungkin di lain waktu kita coba ya nah ini mekanisme deposisi dari emas umumnya kita ketahui deposisi dari emas itu adalah boiling ya tapi ini menurut Corbet juga ada mixing dan cooling ya untuk boiling adalah yang blended itu kalau cooling itu biasanya nanti ada semacam kayaknya lempung sama sulfidan di batuan ini model ini diambil untuk model di daerah gosowong kayaknya jadi mixing dengan low pH water mixing dengan oxygene seperti ini Boiling bagian bawahnya Jadi mixing Dan ini model untuk digosong Jadi di bawahnya ada intrusinya Untuk daerah lain mungkin akan agak berbeda Tapi ini bagus Dimana Repetorik sangat berpengaruh dalam pengendapan emas Di sebuah lokasi Makanya nanti beda-beda Ini epitermal tekstur Epitermal itu ada tiga Hike sulfides epitermal Intermediate special Biasa disebut juga polymetallic Base metal Di bagian tengah Jadi banyak base metalnya Kemudian low sulfides epitermal Atau biasa juga disebut urat, emas, dan perak Ada yang banded Ada yang berkesial Hampir mirip kalau di fotonya Tapi beda sebenarnya Sangat jauh berbeda Untuk high sulfides epitermal Dia umumnya Meriplex Meriplex batuan Kalau intermediate Sama low sulfides epitermal Itu biasanya berbentuk di vein Hanya di intermediate Dia banyak memiliki sulfida Ingat ya Sulfidanya banyak Ini kata kuncinya Kalau di low sulfides epitermal Sulfidanya sedikit Walaupun banyak Hanya di Jumpai biasanya oleh pirit Walaupun mineral-mineral lain Juga hadir Misalnya Warni dan seluruh Tapi dalam kondisi mikroskopik Jadi tidak Tidak terlihat Kalau di megaskopik Dan dalam grade kadar juga Tidak mempengaruhi Gitu Nah yang perlu kita ketahui Bahwa semua batuan ini Ada kondisi lapuknya Untuk high dan intermediate Itu biasanya Yang dicari Ekonomis itu Yang sudah teroksidasi Atau mengalami proses Super gain Untuk intermediate Itu biasanya Lapuknya Itu mengeluarkan Standing copper Warna hijau Sedangkan untuk High sulfides epitermal Sebelah kiri Itu biasanya Mengeluarkan merah Hematit Ya Dan untuk low sulfides epitermal Ya Dia umumnya keras Dalam kondisi lapuk pun Dia akan berwarna Mendekati kesaran putih juga Jadi karena Sulfidanya tidak terlalu banyak Jadi batunya tetap Berwarna cerah Ya Mungkin ada Dagenetik sedikit Jadi kuarsanya agak keropos Dan seterusnya Oke Jadi ini perlu diperhatikan Tiga perbedaannya Dasak sama ya Jadi tidak Epitermal itu tidak ada yang Banyak ya Tapi Ketiga tipe ini pun Bisa berkembang pada Satu Distrik Atau berkembang juga Pada satu zona Ya Contoh Seperti di Bengkulu itu Dia berkembang High tengah Kemudian intermediate Kemudian low sulfides Jadi bergradasi Seperti itu itu ada Kalau di yang terkenal Namanya L-Indio Itu intermediate Sampai low sulfides Epitermal Ya Di lubang tanda juga Seperti itu Sebenarnya Jadi ada Satu sisi segmen Yang banyak Kuis metalnya Satu sisi yang Murni low sulfides Epitermal Memang terkadang Seperti itu Makanya Pemahaman untuk Fein itu Harus Tidak boleh saklok ya DLS Bahkan di Martabe pun Hexolvidacin epitermal Itu Tidak jauh dengan Low sulfides Epitermal Bahkan di pusat Apa namanya Pitnya itu Pernasanya ada Singkapan Kalau from bending Artinya Low sulfides Epitermal Memotong Hexolvidacin epitermal Seperti itu ya Dan ini umum Tapi kita harus Bisa bedakan Oke Bagaimana hubungannya Grade Sama tekstur Atau grade Lukadar Dan tekstur Ini penting Makanya disini Kita bicarakan Where's the gold Itu learning From epitermal Tekstur Jadi di epitermal Tekstur yang paling utama Utamanya Low sulfides Epitermal Tekstur itu Yang paling berperan Untuk grade Seperti apa Itu di tekstur Ini contoh Dari Perlihat Mako Idris 2020 Dimana ini Di lokasi Cibalyung Sumber daya CSD Di mana Banten Cibalyung Banten Jadi bagian luar Anda perlihat Coba perhatikan Bagian luar Itu Brexia Sebelah kiri Gambar Brexia Dan stock walk Dan seterusnya Itu Low grade Masanya belum ada Di situ Padahal ini Dalam fungsi Fein Biasanya Ini ada satu Budi Fein Bagian tengah Ada color from Udah mulai Goldnya muncul Tinggi Atau ada juga yang Masif Masif ini Kosong Malahan Jadi kalau anda Explore Atau Menganalisis Sebuah batuan Nanti ada yang Masif Kok kosong Wah berarti Masa jelek Belum tentu Karena anda Mungkin belum pada Tekstur yang pas Atau zonasinya Nanti di Di belakang Saya jelaskan Tentang zonasin Ini brexianya Ini masih kosong Ini bisa bagian tepi Dari fan Bisa juga Masih bagian atas Dari fan Atau bagian luar Dari zona fan Utama Bagian tengah Itu color from Run crusty foam Ini biasanya Di semua Texture Texture yang Dicari Ini Ornya Goldnya Udah tinggi Tapi untuk Di Kasus ini Nanti di Color from Crusty foam Van Yang ada Quartz adularianya Mulai muncul Kemudian Electrum bandnya Atau disebutnya Ginguro Ada juga Nyebutnya Bonanza gold Itu Mulai Kelihatan Atau gambar Di atas kanan Terlihat Ada Garis hitam Nah itu Goldnya disitu Kemudian Ada juga Brexianya Nanti ya Nah ini kalau Masif seperti ini Jadi masif itu Kosong Kosong Biasanya gitu Tapi kalau ada Beberapa daerah juga Goldnya ada tinggi Nanti tergantung ya Tapi kalau Goldnya sudah tinggi Kalau kita dapat Texture color from bending Akan lebih Mantap lagi Jadinya Jadi kalau eksplorasi itu Kita gak ngeliat Pada satu sampel saja Analisis itu Jadi dilihatkan Dengan model yang ada Atau konsep Anda Jadi konsepnya Tapi gak bisa Sakrak Niru Cibalyung misalnya Bisa tapi Nanti dikembangkan Akan tiap daerah Akan beda-beda Makanya geologis itu Peranannya Menentukan konsep yang ada Di sebuah Sengkapan atau zona Disitu Kemudian dibuatkan Model hipotetik Geologinya dulu Esplorasi biar lebih Terarah Ya Kemudian Disini Bedanya ada Mild breksia Mild breksia Nanti Ini Nah ini tuh Kalau from Steel foam bending Ya goldnya Mana goldnya Yang kita minta 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 Yang kotor Pokoknya Kalau ada banded Terus kotor Goldnya disitu Kemudian ini Breksia Mild breksia Itu fragmentnya Juga fit Sebenarnya Jadi dia Leadnya Jadi setelah Feint terbentuk Kemudian Ada ledakan Diat thermal Kurang lebih Seperti itu Terjadi Terjadi Mild breksia Dan di fase-fase ini Biasanya Logamnya malah tinggi Jadi keadaannya Meninggi Biasanya Hampir seperti itu Kalau di fase-fase Breksianya ini Malah tinggi Tapi breksianya Di dalam feint Bukan di luar feint Di luar feint Namanya Freatic Atau Freatic Brexia Atau Diat thermal breksia Yang Tidak bersuasnya Dengan feint Ini dalam feint Hampir semuanya Kalau ada breksia Di dalam feintnya Itu bagus Ya Gridnya tinggi Batunya keras Kadang juga lunak Kadang lunak Karena breksia Itu tergantung Dari matriksnya Kalau matriksnya Clay Ya lunak Kalau matriksnya silikai Keras Ya Seperti itu Untuk tekstur Hubungannya sama Grid Oke Jadi bisa jadi Raw model Ya Karena jarang Yang buat seperti ini Gambar ini Bagus dari Cibali Sumber daya Seperti untuk Belajaran kita Nanti itu pokor Juga ada Kemudian ini Gold dan Grid control Ini asumsi Hipotetik Saya pribadi Jadi kalau ada yang Berbeda Memaaf Untuk memudahkan Saja berdasarkan Pengalaman Jadi tidak Sientifik banget Ini hypogen Jadi Gold Itu Lipogen Ini texture Of silice Or Jadi yang Orientemi selikaan Sini saya tegankan Saya ngomongnya Yang kuarsaan Kalau karbonatnya Teorinya agak beda Ya Bench of Chalcedony Jadi tekstur Benchnya ini Bendingnya Ada yang meliuk-liuk Kayak Kue lapis itu Antara Chalcedony Atau daun Quartz 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 artinya Dia ada Ada kristalnya Ukurannya Kalau Chalcedony Dia Crypto Crystalline Jadi halus Banget Quartz Itu udah Ada kelihatan Pake Atau dia Raba Bisa Kalau Chalcedony Halus Beling kaca Kalau Quartz itu Kayak pasir Kalau disentuh Ada bendingnya Kadarnya bagus Contoh gambar di kanan Itu di Yamada Di poskit Si Karima Itu goldnya Sangat tinggi Kadarnya Kayak gitu Jadi sulfidenya Hampir gak kelihatan Itu elektrum Yang hitam itu Elektrum Atau Di sana Nyebutnya Ginggurung Biji hitam Ya Kemudian Ada juga Mila trapping Clay skarbonat Itu contoh Di Pengkor Beberapa Terjadi Seperti itu Jadi Clay dan Karbonat Di sampingnya Gold Kemudian Ada Survive Flute Jadi Yang banyak Sulfidanya Tapi Pirit Biasanya Nanti Emasnya Mengkaya Tapi Kembali Ke tadi Sifat Emas Bentuknya Kalau Yang Bending Itu Nanti Dia Dominan Elektrum Atau Free Gold Kalau Yang Mineral Trapping Biasanya Yang Sulfida Utamanya Di Inklusion Jadi Untuk Penambangan Kurang Efektif Atau Kurang Ekonomis Nantinya Kemudian Ada Overprinting Pengulangan Jadi Van itu Tidak Sekali Berkali-kali Ada Brexiation Nah Brexiation Gambar Di Kanan Itu Namanya Koket Brexiation Teksturnya Jadi Bending Satu Ketabrak Pecah Ketabrak Lagi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dia akan Menghasilkan Pengkayaan Berkali-kali Jadinya Emasnya Ditrap Disitu Jadi Boilingnya Berkali-kali Meledak Meledak Atau Emasnya Mengkaya Disitu Memang Biasanya Terakhir Logam Kaya Teksturnya Paling Banyak Dicari Biasanya Nanti Pusat-pusat Biji Banyak Brexiation Kalau Cuman Bending Satu Dua Ada Dapat Tipe Seperti Itu Mungkin Grade-nya Bagus Tapi Biasanya Tonetnya Terlalu Besar Kalau Ada Yang Begini Ini Besar Bagus Ini Berkali-kali Jadi Kita Cari Berkali-kali Pada Satu Zona Vane Berkali-kali Terjadi Letupan Jadi Keadaannya Diulang Berkali-kali Kemudian Yang kedua Sekundari Proses Pelapukan Atau Supergen Atau Oksidasi Ini Konsepnya Licing Pelarutan Dan Dideposisi Kembali Pada Tekstur Vane Di lubang Atau Di antar Kristal Seperti Ini Contoh Bongkor Jawa Barat Yang Terjadi Pengkayaan Vane Pada Zona Yang Highly Weathered Clay Rezone Jadi Pelapukan Yang Sangat Kuat Malah Gratenya Masa Paling Tinggi Bahkan Di permukanya Itu Bonanza Sebutannya Jadi Lebih dari 30 gram Per ton Tapi Sebenarnya Lebih Hampir Ribuan Gram Per ton Karena Disitulah Yang Dulu Kalau Dentau Jadi Itu Longsorannya Direbutin Orang-orang Karena Pas Longsoran Masnya Udah Kelihatan Nah Itu Yang Sebenarnya Ada Mas Mas Kelihatan Itu Posisinya Kalau Di epitermal Kalau Ada Super Gen Enrichment Kalau Di Mikroskopi Kita Lihat Nanti Dia Isi Retakan Gold Atau Electrum Dua Kalau Disini Kasus Monggor Itu Kebetulan Peraknya 80% Masnya 20% Jadi Kadar Peraknya Ribuan Misalnya Sini 12 gram Per ton Berarti Peraknya 1200 Ribuan 12 ribu Peraknya Lebih Banyak Hanya Harga Peraknya Tidak Semahal Harga Emas Gitu Jadi Pengaruh Grade Di epitermal Atau Kalau Kita Kembali Ke judul Where's The Gold Ada Pas Super Generat Kita Lanjut Ini Model Yang Wajib Anda Pahami Hapalkan Kalau Dulu Awal Itu Kayak Gini Di Print Bagus Anda Print Tugang Merulang Sesu Selera Anda Sekebelit Kebelit Nanti Kalau Dapat Di Lapangan Di Plot Di Mana Posisinya Jadi Anda Tahu Posisi Ada Di Atas Di Tengah Di Bawah Ya Seperti Itu Jadi Apa Namanya Nanti Bisa Factoring To Or 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 Itu Di Zona Boiling Yang Tadi Ada Conform Jadi Ada Boiling Nanti Teksturnya Di Boiling Itu Ciri-Cirinya Adalah Crustiform Coliform Superzone Jadi Ini Pembagian Zona Dari Vain Jadi Kalau Anda Mempink Vain Vain Bukan Hanya Quarsa 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 Bukan Tebal Tebal Tidak Teksturnya Dilihat Karena Teksturnya Penting Kalau Diporferir Kita Cari Stop Vain A B C D Sama Vain Teksturnya Apa Kalau From Crosiform Ada Dagenetik Tidak Dan Seterusnya Jadi Diplot Disini Ya Karena Di Boiling Inilah Gold Itu Melimpah Kalau Yang Dukas Gas Di Atas Namanya Kalsidonik Superzone Itu Masif 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 Tadi Masif Kalsidonik Atau Karbonat Doang Karbonat Reded Ya Karbonat Doang Atau Desain Karbonat Dan Meda Sulfida Sulfida Kalau Dilar Sulfida Ada Sulfida Tapi Tidak Banyak Oke Itu Nanti Kristalin Teksturnya Bisa Krustiform Yang Umumnya Krustiform Tapi Banyak Sulfidanya Dan Krustiform Dominant Tidak Ada Kuala Firm Biasanya Gold Lebih Rendah Gitu Anda Perhatikan Kalau Banyak Sulfidanya Tanpa Trap Itu Base Metalnya Banyak Ya Maka Gold Itu Mungkin Sifat Nanti Agak Beda Jadi Dicara Boiling Jadi Free Gold Atau Electrum Oke Seperti Itu Ya Jadi Model Ini Model Bukan 19 81 Tapi Sudah Diberbaharui Digabung Beberapa Jadi Modifasi Sedikit Ya Tapi Intinya Bersama Ditekankan Di Ada Pembacaan Superzone Superzone Itu Jadi Ini Dipakai Untuk Explorasi Vain Ya Ini Sangat Berguna Walaupun Anda Mungkin Sudah Pengalaman Misalnya Mapping Mapping Ikut Project Mapping Vain 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 Tapi Ya Begini Harus Tahu Cara Memapping Teksturnya Ini Jarang Dipakai Kebetulan Ujung Ujung Emang Create Ya Tapi Kalau Untuk Explorasi Awal Sangat Berguna Bisa Tentukan Sudah Anda Vain Sendiri Teksturnya Itu Enggak Banyak Intinya Anda Mencari Crestive Foam Kalau From Vending Itu Yang Cari Intinya Itu Sanya Kemudian Alterasinya Biasanya Propolitik Dan Selesifikasi Kalau Pada Bagian Permuka Atas Emang Banyak Elite Dan Series Ya Bagian Atas Lagi Itu Namanya Steep Hited Sebenarnya Kalau Dalam Konsep HS Itu Nanti Lebih Alunit Tapi Lembek Bedanya Argilic Lanjut Disini Sama Yang Di Hercos Luna Kalau Anda Main Mungkin Di Sekidang Di Yang Itu Bisa Nah Itu Promodel Untuk Bagus Untuk Pembelajaran Proses Low Solvidation HP Termal Saat Ini Jadi Itu Modelnya Jadi Di Atas Ada Silika Kan Banyak Silikanya Itu Di Kawah Kawah Itu Bawah Nanti Bawah Nanti Ada Argilic Lanjut Di Bawah Baru Boiling Boiling Baru Terbentuk Boiling Itu Artinya Ada Pembukaan Penutupan Jadi Ada Perubahan Tekanan Drastis Nah Masih Terperangkap Gara-gara Perubahan Tekanan Drastis Oke Jadi Dihapalkan Lagi Intinya Boiling Zone Atau Boiling Level Disitu Kita Cari Itu Pusatnya Kalau Disitu Kadar Sudah Jelek Berarti Belum Bagus Kalau Disitu Kita Hanya Dapat Lagi Atas Misalnya Dapat Kadar Cuma 2 Gram Per Tahun Tapi Masif Calcedan Itu Bagus Atau Kita Dapat Kristalin Goli Sedikit Tapi Kita Sudah Di bawah Nanti Kita Cari Boiling Teksturnya Di Cricive Coliform Walaupun Penciri Tekstur Sebenernya Ablated Calcite Sama Adularia Itu Juga Jadi Penciri Tapi Untuk Texture Secara Umum Cari Cricive Cricive Dan Coliform Ya Itu Tapi Nanti Tinggal Ya Tetap Ada Perulangan Perulangan Tekstur Di Dalam Van Itu Sendiri Tidak Sesederhana Yang Dibayangkan Tapi Intinya Anda Kenal Semua Bahwa Ada Cricive Coliform Ya Itu Adalah Jadi Disitulah Posisinya Kalau Ada Orang Belanya Boiling Boiling Sampai Boiling Belum Boiling Itu Cricive Coliform Gampang Oke Jadi Di Di Kedepan Ini Saya Tampilkan Gambar Gambarnya Mungkin Ada Yang Belum Pernah Lihat Bagus Ya Hanya Tekstur Film Kadang Kalau Dipotong Baru Kelihatan Kalau Dipotong Biasa Dipotong 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 Pakai Rock Show Atau Blade Yang Gergaji Kayu Itu Nanti Halus Disini Banyak Detailannya Banyak Ada Lettice Blade Juga Masuk Disitu Dan Seterusnya Nanti Ini Ada Di Penjelasannya Di Teksture Replacement Gitu Ya Jadi Di Hapalkan Lagi Kalau Fase Gas Seterusnya Lettice Mos Aged Lebih Dari Krasidon Atau Yang Lainnya Jadi Kita Lihat Kalau Sering Lihat Jadi Kalau Anda Dapat Sample Di Lapangan Kadarnya Terlalu Bagus Ya Lihat Masih Karbonat Blade Karbonat Masih Banyak Ametis Masih Kasar Biasanya Kasar Kasar Ada Ametis Jadi Kasar Kristalin Itu Bukan Kristalin Kalau Ini Kasar Tapi Keras Sulfidanya Di Bagian Bawah Agak Beda Jangan Langsung Statement Kristalin Mungkin Bagian Atas Bisa Atau Kalsidonik Tapi Dia Rusak Biasanya Gak Kasar Jadi Kayak Keprus Itu Jadi Kayak Itu Ya Kemudian Kalau Yang Kristalin Seperti Krustifoam Ada Krustifoam Tetap Hanya Karena Kuarsanya Udah Ada Jadi Dia Bentuknya Kayak Kerak Gitu Gak Beraturan Bandingnya Lebih Acak Sulfidanya Di Tengah 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 Biasanya Ada Kalau Daerah Yang Cukup Tinggi Oke Gitu Geokimianya Dilihat Di Sebelah Kiri Ada HGS Untuk Suhunya Dipakai 100 Sampai 250 Jadi V Thermal Di Bawah 250 Biasanya Tapi Sekarang Sudah Banyak Keluar Fin Itu Suhu 300 Tapi Nanti Tetap Dara Rata Yang Bagus Adalah 250 Walaupun Dia Ada Suhu Tinggi Karena Beber Pavein Itu Berasurasi Dengan Daik Basalt Atau Dasid Dom Jadi Panas Lebih Panas Oke Kita Masuk Ke Inti Dari Seri Kita Hari Ini Yaitu Epitermal Quas Tekstur Jadi Kereaksifasinya Tiga Ada Primer Terbutuh Car Hipogenik Ada Rekristalisasi Jadi Utama Ini Kalsidon Ya Kalsidon Atau Mumpur Silika Atau Perselin Ada Bahasa Juga Nanti Dia Membutiran Membesar Secara Mikroskopik Kelihatan Membesar Menjadi Kristal Sebutnya Rekristalisasi Atau Kalau ada Bahasa Petologi Sebutnya Dagenesa Kemudian Ada Replacement Tekstur Kayak Yang Paling Banyak Banyak Breded Kalsid Atau Barit Tiba Barit Keras Keras Jadinya Karena Terganti Silika Karena Proses Sidotermal Tidak Sekali Berkali Itu Cukup Bagus Kalau ada Breded Tapi Sudah Replacement Mungkin Bisa Bada Zona Boiling Gitu Gitu Ya Kalau Masih Borne Karbonat Masih Zona Atas Tapi Ingat Tiap Daerah Banyak Kadar Breded Beda Jadi Tidak Bisa Kita Bilang Di atas Jelek Enggak Misalnya Bagus Yang Lebih Bagus Lagi Oke Primary Textur Ini Ada Misalnya Kalau From Yang Masif Masitnya Maaf Ini Zona Atas Ada Di atas Beda Sama Kalau From Di atas Ini Karena Sifat Agat Gampang Ini Agat Kalau Kita Sekarang Agat Tapi Ini Biasanya Grade Kosong Jangan Panik Itu Biasa Aja Terus Akaroidal 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 Kristalin Halus Dihasil Dagenetik Dari Kalsidon Juga Kemudian Tengahnya Ada Kristalin Kasar Halus Dan Bandit Ini Yang Paling Bagus Ada Kalsid Form Dan Koket Tapi Nanti Dia Akan Membentuk Bandit Juga Karena Ada Fragment Makanya Pendinginannya Dia Akan Mengikuti Lalu Tentu Mengingkup Fragment Jadi Kelihatan Melingkar Itu Desebutnya Koket Koket Brexia Atau Koket Fein Oke Nah Bandit Seperti Inilah Yang Great Bagus Ya Bandit Yang Great Bagus Kolom Form Krustiform Atau Di Koket Kalo Koket Bagus Banget Kalo Koket Kadarnya Biasanya Tinggi Kalo Kolom Form Tergantung Daerahnya Tapi Bagus Ekonomis Ya Kemudian Tekstur Restralisasi Ada Namanya Plumos Plumos Itu Bentuknya Berserabut Gitu Ada Ngeliat Fen Tapi Kok Hanya Berserabut Itu Dagenetik Dari Kalsidon Biasanya Kadarnya Rendah Kemudian Mos Mos Kalo Mos Kaya Panuan Panuan Kalo Plumos Dia Mengkristalsasi Melingkar Brose Plumos Oke Ini Tekstur Restralisasi Kita Harus Tahu Juga Karena Kemungkinan Besar Anda Mapping Dapat Ini Banyak Mal Ini Saya Sering Kalo Mapping Pasti Dapat Gini Repalsement Tekstur Nah Ini Ada Yang Mold Lobang Lobang Ya Kalo Di Orang Fosil Kan Ada Mold Sama Cash Sisa Dari Mineral Tertentu Misalnya Barit Atau Karbonat Hilang Gitu Kan Atau Supida Pirit Hilang Gitu Ada Juga Bledet Karena Kals Itu Kalo Di Event Bentuknya Selalu Kayak Gitu Atau Barit Juga Begitu Ya Kemudian Dia Diganti Oleh Silika Di Mikroskopi Baru Kelihatan Jadi Ada Tekstur Seperti Ini Lattice Blade Namanya Jadi Saling Ya Jajak Sedika Secel Bereaksi Kalo Keselika Keras Ini Di Mikroskopinya Kelihatan Dia Ada Replacement Atau Ada Ghost Blade Masih Ada Kelihatan Kayak Jaring-jaringnya Tapi Sudah Terganti Kristal Korsa Semua Nah Tekstur Ini Termasuk Juga Di Zona Inti Kalo Dia Replacement Kalo Nggak Replacement Berarti Masih Di Duna Atas Replacement Sama Selika Oke Gitu Ini Replacement Texture Jadi Perlu Dipraktikan Adanya Replacement Kana Berkali-kali Itu Jadi Karbonat Bisa Berubah Dan Selanjutnya Ini Kursa Genetik Genetik Kenapa Dan Kenapa 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 Kok Bisa 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 Nah Jadi Yang Utamanya Kita Lihat Itu Dalah Crustiform Kalo From Coked Karena Tengginya Itu Kayak Multistate Kue Lapis Itu Sekali Dua Kali Gitu Jadi Banyak Banyak Tekanan Yang Berubah Dari Tinggi Ke Rendah Secara Seketika Kemudian Open Space Field Mengisi Dan Boiling Flu To Fleet Composition Jadi Banding Terbentuk Karena Berkali-kalinya Jadi Boiling Dan Disitu Gold Paling Banyak Dan Multistate Intinya Itu Kenapa Masih Banyak Berkali-kali Yang Lain Tinggal Dibaca Aja Ini Hanya Untuk Genetik Genetik Intinya Dengan Detektor Lebih Lebih Detektor Tanya Kenapa Itu Jawabannya Beraksinya Beraksinya Juga Berapa Tetap Hidrotermal Pressure Memperkaya Memperkaya Tapi Dia Ada Di Zona Crustiform Juga Biasanya Tidak Sendirian Tidak Nyasar Sendirian Oke Jadi Semuanya Open Space Kalau di Epitermal LS Ataupun ES Biasanya Fed Fed Open Open Space Beda Mengisi Ruang Kosong Jadi Struktur Dulu Kebuka Baru Ada Hidrotermal Jadi Bukan Tiba-tiba Fed Masuk Tidak Bisa Tergantung Dari Bukaan Yang Ada Tergantung Dari Hidrotermal 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 Juga Wah Ya Ingat Lagi Nih Modelnya Poin Dihat Terus Saran Saya Kalau Anda Ingin Epitermal Anda Print dulu Kalau Mau baru belajar ya, karena disini kan saya lihat basic semua ini kita, ya ada beberapa senior, setahu saya tapi, ini sharing saja jadi ini modelnya di print saja gampang gitu, di print, print dan kalau untuk epitermal belum ada pembantahan, model ini belum pernah dibantah ini, sehingga gak ada model baru kan, model ini gak pernah dibantah khusus LS gak terbantah kan kecuali kalau dia ketemu yang bukan lo sulfidasin, tapi pakai ini ya itu salah pakai berarti oke, kemudian adanya teksturnya nih, yang paling utama kayak gini nih pokoknya ketemu batu kayak gini, bagus gitu ya crustiform, color from, dimana sih emasnya diantara bandednya, jadi diantara lamina, kalau anda biasa di sedimen laminasi lah atau kalau dimetamukan foliasi tuh, mirip-mirip jadi diantaranya itu ada warna hitam, ada kecoklatan atau ada putih, kerdup, nah itu dia yang disitu kemungkinan bisa grade-nya tinggi jadi dia bukan ditangkap oleh kuarsanya ya, tapi di jepit diantara bandednya gitu ya, beda sama di tipe porfiri atau HS, dia akan ada diikat oleh kristal kuarsa diikat antar kristal kuarsa kalau ini diantara bandednya ya antara kristal juga sih ujungnya tapi ya, ada bandednya itu kelihatan gitu artinya semakin kotor nah ini ada kristifom yang agak kasar yang halus kalau from gampangnya gitu kenapa kalau from itu halus? karena dia kalsidonic kalsidon kan mikrokristalin kenapa kristifom itu bentuknya bergerigi yang agak kasar? karena dia udah kuarsa kuarsa kan kristal jadi dia akan mengikuti bentuk kristalnya jadi gitu ya jadi jangan bilang nanti tekstur kalau from isinya kuarsa, kasar ya gak mungkin kalau kuarsa kasar pasti kristifom kalau bending itu yang atas itu ada kristalin ini ya kristalin ada sulfidanya diantara ini bukan bandednya tapi dia memang ada penjelur jalur gitu epitermal biasanya khasnya gini kerasnya epitermal itu sulfidanya selalu rapih ya karena kan mengikuti struktur jadi gerakannya itu ya ada arahnya gitu nah sulfidanya kayak gini jadi tidak sebanyak sulfida yang diintermediate sulfidasi ini kalau di diberzone dari epitermal tapi kenyataannya kalau kita dapet low sulfidacin banget itu yang ini gak ada ya kecuali dia beda zona kayak di tadi lubang tandai kalau di zona LSF atas ke bawah itu ya gitu-gitu aja tapi kalau nanti banyak bias metalnya itu beda beda ini lagi beda zona fin gitu ya dan ada juga perlu pelajari sulfidacin state ya kalau ada yang gak mungkin saya pernah sentuh di sharing untuk porfiritexture sulfidacin state itu bisa Anda pelajari lagi karena epitermal itu salah satu penamanya menggunakan tahapan sulfidacin untuk low high atau intermediatenya oke ini tekstur paling baiknya jadi Anda bisa di copy ini Anda lihat ini tekstur terbaiknya ya tekstur terbaik untuk epitermal itu seperti ini gampang kan gampang tapi ini lihatnya harus dipotong sih kalau gak dipotong mungkin agak beda ya nanti ada gambar outcropping yang saya perhatikan yang saya lihatkan ya jadi kalau gak dipotong itu gak kelihatan kayak gini-gininya gak terlalu jelas oke benda ini gold itu ada disini nih nah ya jadi ini ada ya semacam banding hanya karena kristalin kalsitnya eh kalsit maaf beritnya banyak jadi gak rapi ya tapi band yang halus-halusnya itu itu bisa saja sulfida atau elektrum tadi ya tapi umumnya elektrum yang membawa gitu kayak ini di kasus di cirotan cirotan itu banyak nah nah ini sama di ada mangani nah ini ada warna pinkis gitu ya pinkis bentuknya udah gak aput kayak kuarsa nah itu ada namanya rhodocrosit biasanya manganis karbonat jadi fan disini berasoksi juga dengan karbonat jadi silika karbonat dan umumnya gitu kalau fan kuarsa di epitermal itu ada yang kuarsa murni ada yang bersama karbonat ya kenapa itu nah tadi di penjelasan tentang mekanisme gold apa namanya di posisinya itu ada airnya ya airnya nah jadi tergantung airnya air permukaan itu lebih bicarbonat atau sulfat atau juga larutan infridanya kayak silika aja bisa ya misalnya kayak tadi saya bilang di sehidang bieng itu ya itu silikaan nanti terbentuknya mungkin kalau di tempat lain bisa karbonatan gitu kayak gini dimangani juga gitu ada brexianya juga ya di sekecil gitu biasanya selalu ada tuh di dalam zona-zona biji kemudian yang multipasenya ada brexianya itu ya brexianya brexianya dengan fragment kalau verbending itu berarti kan berkali-kali berkali-kali tapi semen ya kita sebut semen ya bisa ya jadi semen itu kuarsa tapi beded juga ini berkali-kali kalau ini brexianya itu udah wah luar biasa kalau kita ketemu tesel brexianya tapi matrixnya itu masih quartz kalsiodonic atau kalsifum kalau from gitu misalnya masih ada bandednya nah itu high grade biasanya usah ditanya ini ini bijinya dari LS emasnya paling banyak di sini paling ekonomis ya oke jadi ini diperhatikan lagi ini juga termasuk or di dalam low sulfidasi thermal jadi goldnya di sini tadi ya yang selesai sebelumnya sama yang ini kayak gini di apal-apal aja bentuknya dan Anda perhatikan tidak ada sulfida yang berarti gak kayak intermediate kalau intermediate itu nanti sulfidanya banyak banget bahkan semennya itu bisa sulfida misalnya semennya apa lah kalkopirid spalerid gitu itu kalau di intermediate sulfidasi epitermal kalau di epitermal ya gini ini ada emasnya di breksinya atau hitam-hitam itu masuk mungkin elektrum gitu belum tentu sulfida ya yang bilang hitam itu pasti sulfida gak jadi itu bilang aja ya itu gurunya kalau di LS kalau gak yakin disayat saja nanti bisa didiskusikan isinya apa nah ini saya tampilkan lagi modelnya tuning modelnya itu kayak gini ya diapalkan jadi saya berkali-kali disampaikan ini diapalkan saja karena beberapa sudah dengan banyaknya teori-teori baru yang konsep klasik yang ini ya itu dilupakan makanya saya di sharing ini adalah back to basic back to basic ya kembali ke dasar ini dasarnya dan ini belum terbantahkan terus terang aja untuk LS dan orang masih pakai ini untuk eksplorasi dan ini yang ditulis bukanan bukanan itu bukan akademis ya ada papernya kalau mau ambil di telegram saya ada di geomin nrl seri aja di searchin di itu ini ada papernya bukanan gratis ya itu bukanan itu dia eksplorasi nih ya jadi bukan murni scientist jadi modelnya itu didasarkan pengalaman dan data realnya oke ini contoh penggunaan zoningnya jadi ini di squat lot deposit ya cukup besar kadarnya tinggi ini ada grade 5GT itu garis-garisnya ya anda perhatikan ada tulisannya CMS ada kalsinikmos ada kalsinikmos jadi pokoknya perwarna ini adalah zonasinya ada CCC gitu ya ada X AD XAD kristalin plus aldolari maksudnya kalau CCC itu kan kristalin kalau kristalin crusty foam kalau from misalnya ya atau ada crusty foam CRCO itu tergantung kesepakatan dengan ini aja tapi ini bagus untuk pembuatan van dan untuk di peta mapping juga bagus dipasang karena van itu panjangnya pengalaman ya van itu panjangnya di bawah 500 meter umumnya dan ke atas bawahnya tebalnya setengah meter sampai 10 meter 20 meter tergantung dari bukaan tektaniknya kalau bukaan tektaniknya makin bagus ya semakin bagus ini juga oke jadi ini tekstur-tekstur ini dihapalkan tekstur-teksturnya dipakai di ini ini kedalaman di ini skotlot ini kurang lebih 200-300 meter ini vannya long section ya maaf ini saya menyebutnya long section jadi van itu kayak kertas gitu nah ini anda melihat kertasnya dari sisi kayak nulis ini bukan di sisi satunya tapi untuk sisi yang cross sectionnya ini ada lagi ini namanya long section longitudinal section jadi ya jadi bisa dipakai di semua tempat utamanya mohon maaf untuk ekstorlasi kalau nanti kalau untuk udah detail pemboran itu biasanya orang udah mainnya grid-grid gitu tapi perlu dia juga teksturnya tekstur itu mempengaruhi ya disini ada selesai ada teksturnya yang berkesiasi juga ya jadi tekstur-tekstur nih jadi perlu benar-benar data di data ini dari sisi pemboran ya kali ini kalau anda di permukanya ada data anda masuk kristal dan anda harus mapping itu dari ujung ke ujung gak bisa satu singkapan dua singkapan satu esensi panjangnya baru dapet dua singkapan jarak antas singkapan 50 meter doang ah udah gak prospek jangan dulu mapping dulu cari esensinya yang sebenar-benarnya kalau udah lima ratusan meter dapet tapi kadarnya jelek semua ya mungkin emang anda belum dapet bodinya gitu nanti di penjelasan selanjutnya jadi intinya kalau ada satu distrik goldnya bagus satu zona sudah terbukti bagus kemungkinan sebenarnya fin-finnya bagus semua nanti yang lainnya ya utamanya dekat-dekat situ kalau yang jauh banget ya ini kasus di Jawa Barat begitu ya di kongkor udah bagus sebelahnya banyak hanya di terus terasanya dikuasai oleh segelintir orang ya dengan illegal kita sebutnya illegal miners kalau orang nyebutnya artisinal atau tradisional di kotak juga seperti itu sudah ada tambang masih juga bagus-bagus pokoknya bagus semua itu satu distrik itu fin-nya bagus semua kalau ada fin yang nggak terlalu bagus ya satu distrik itu ya begitu-begitu aja gitu karena apa? karena memang logamnya kan nanti terpengar dari setting magmatism yang sebenarnya ininya ya kan emas itu siderofil jadi nanti ada lah cerita-ceritanya nanti ini kalau sectionnya kita buat ada tectonic heliothermal fasius model ini bagus ini tapi ini jarang dipakai karena tiap daeran agak beda-beda tapi ini untuk pengetahuan bahwa masih fin fin itu ada zonasinya jadi kalau Anda baru dapat stock walk wah kadarnya nggak ada mas stock walk ada kadarnya kalau di epi thermal ya kalau ada kadarnya itu di porfiri ya ini tidak ada kemudian belum ada dapat ya jangan nyerah jadi ini untuk ini ya dan fin itu bentuknya KPT jadi KPT jadi ada ujungnya dan ujungnya jadi kalau dapat ujung-ujung jangan nyerah juga jadi jelo-jelo itu berpikirnya nggak hanya grid tapi berpikir secara konseptual jangan Anda menyari load atau shoot load itu bodinya gampangnya itu bodi seluruh fin yang intinya shoot itu inti berkadarnya ya inti berkadarnya kalau load load itu semuanya oke tapi bahasa ini jarang diwakil di Indonesia misalnya load dan shoot ini biasanya di kalau pesen asing pakai load load shoot gitu kalau atau udah di mining pakai shoot dan load tapi kalau di eksplorasi kita jarang pakai aja fin zona A, zona B atau kalau ada pecah finnya sebutnya spray 1 spray 2 gitu kadang-kadang spraynya lebih tinggi kadarnya juga ya ini shoot ada load ada shot ya kita nyari shotnya ingat ya jadi nyari shot nyari teksturnya itu tadi yang color from carstin form atau koket brexia gitu jadi beruntut cara pencarian itu beruntut gak langsung ah udah gak dapat nah ini contoh corenya yang bawah itu masif ya ini masif ya putih semua gitu berarti kan masih plus ada brexiasinya dekat misalnya dekat world rock itu ada brexiasi yang atasnya itu ada stock walk ada ya fanlet ya gitu plus ada masifnya 122 displaynya ya jadi intinya tetap yang bawah itu inti finnya kelihatan putih semua ada teksturnya ya kalau di foto begini gak kelihatan memang anda perlu mendetail one dekat di zoom setelah dipotong kelihatan bagus itu ada ini kayaknya craft color from intinya ya jadi susah nyari fitermal begini ya dan di bawah itu gak lurus ya jadi fan itu gak yang lurus ya kayak enggak kayak anda narik apa namanya struktur terus digara pisau gitu gak lurus terus itu enggak jadi ini ada bilok-biloknya plus breksiasinya ada stokoknya ada dan seterusnya nah ini gambar sama lokasi yang tadi yang tadi yang tadi kan disederhanakan yang ini dari risetnya Bobbys at 195 di Scott juga sama ya yang ini dikembangkan jurnal tadi ini dia membagi tiga zona 123 jurnal satu itu banyak ada batas itu ada garis-garis seputus itu itu adalah oksidasinya tadi ada supergen makanya itu pengkayaan juga ya jadi biasanya kadar-kadar gini ya singkapan fin itu kalau singkapan di atas itu biasanya kadarnya lebih tinggi artinya memang terjadi pengkayaan dan biasanya banyak native load makanya resiko Anda punya fin itu rebutan nah ini dibatas dari tadi yang ada kursi form tadi plus disini ada zona brexiasi ya ada zona brexiasi yang memperkaya juga brexiasi fin bukan brexiasi struktur ya ini zonanya jadi ornya disini ornya jadi dalam penambangan gak ada abis semua fin ya jadi di atas itu ada mos nya terus ada yang tadi di genetik atau direkristalisasi tekstur ya oke nah ini jadi yang ini lebih kaya kalau boleh di open pit di open pit gak pake tunnel karena sayang di permukaan dan hampir semua mining biasanya melakukan ini ya karena memang emas itu banyak di atas ini di atas di atas di atas malah kalau ada van disitu emasnya lebih tinggi kadarnya dibanding normal nya ya dan itu bisa untuk nutupin biaya produksi di awal persiapan itu lah ini juga nih sama long section nya dari van kadarnya gini ya jadi kadarnya van itu tidak menerus gede 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 masif itu enggak tapi dia ada zonas nya dalam satu van itu ada ini tergantung teksturnya juga nanti ya dan peridai itu kan larinya gak seragam dari bawah rame rame gitu enggak jadi ini ada teksturnya jadi kalau udah dapet 12 titik biasanya tinggal ngegrid 100 meter 500 meter 50 50 25 kalau kompleks 12,5 itu jadi resource gitu kalau van itu kalau udah dapet tinggal di board kayak gini ini titik board ya lo yang luar kadarnya gak cocok ya kedalem terus dalamnya diperapat dirapat berapat nanti nanti geologist ini mulai main kerana teknis teknis ya mengatur gimana kalau sembarangan nanti statistik gak bagus kayaknya ini tekstur tetap di tengah ini gambarannya ada garis 500 meter anda perhatikan begitu van besarnya segitu jadi jangan narik van sampai per kilo kilo itu agak mencurigakan dan zonanya hanya di tengah ini zona gold nya itu hanya di tengah tengah itu oke oke long itu di final section dari van yang ada contohnya di bujang ini punya sumater gold copper ya ini adalah tadi ya jadi ada 500 ya kurang 500 meter itu umumnya van van ls di dunia sebagaini besarnya ya tidak sampai berkilo-kilo ada tadi di lubang tanda itu karena dia menopati breaks ya tapi tetap aja zonanya tetap spot spot gitu walaupun dia menerus tidak kecil besar kecil besar ada buka tutupnya oke ini model yang lain yang lebih panjang mungkin ini total 600 meter tetap ya nah jadi ada berkumpulnya ya jadi grade itu tidak rata satu vein tapi berkumpul berkumpul nanti high grade medium grade nanti jadi sasaran mining nya jadinya kira-kira yang mau diambil tahap pertama mana tahap kedua dan seterusnya tetap ada yang ditinggal karena secara teknis ada yang susah juga yang diambil biasanya yang bagian bawah susah diambil nah grade itu berkumpul seperti itu dan itu kemungkinan juga tergantung teksturnya makanya kalau mapping itu tidak mesti harus grade-nya itu bagus semoga penting yang bagus satu aja nanti kita bisa apa namanya per detail mungkin nah ini contoh vein outcrop ya di AB itu ada di Cibalion tadi jadi ciri-ciri outcrop itu karena umumnya silika dominannya silika jadi resisten maka tanda-tanda kehadirannya adalah satu misalnya ada body yang sangat resistif yang keras di sungai setelah didekati nanti dia ternyata sangat kalau pas dipukul pakai palu itu keras susah keras ya walaupun nanti ada yang beberapa lapuk terdagenesis menjadi sakroidal itu itu agak kerpus tapi kalau pukul tetap keras keras kalian ini kuarsa semua padat apalagi lawan yang mendapatnya kalsidonicnya lebih dominan itu lebih luar biasa kerasnya kemudian yang C itu kalau di permukaan biasanya ada lapukan-lapukan tapi disertai juga nanti dengan ada boulder-boulder atau grain granule dari pecahan-pecahan kuarsa nah biasanya vein itu cicirnya gitu ada clay ada kuarsa ada warannya agak orange agak beda sama HS kalau HS ini lebih ke limonet lebih hematitnya lebih banyak atau profil hematitnya lebih kuat masifidanya lebih banyak atau indie jadi ada suatu tempat tiba-tiba banyak boulder banyak besar-besar nah itu bisa aja ada vein disitu karena dia resisten ya jadi ketika jatuh ya gak banyak berubah lah atau kalau di sungai juga sama di sungai juga kalau ketemu boulder-boulder vein itu biasanya dia resisten jadi kelihatan kalau di sungai tapi bisa juga ada boulder-boulder besar tapi ternyata sudah habis juga disitu singapannya karena tadi singapannya bodinya itu umumnya di 500 meter ke bawah jadi bahkan nabanya cuma 200-300 meter itu banyak tebalnya mungkin 1,5 meter sampai 1 meter 2 meter 3 meter jadi kalau pas ada erosi jatuh semua hanyut semua sudah hilang atau yang lainnya kalau ditopografi misalnya ditopografi memanjang-manjang gitu ada lekukan-lekuannya atau terjal-terjal nanti bisa vein kayak gitu posisinya ya atau yang paling terakhir itu paling gampang kalau banyak penambang artisanal penambang tradisional kalau banyak penambang tradisional umumnya vein ada disitu karena penambang tradisional itu maupun yang pleasure itu biasanya mencari yang banyak native-nya atau kadarnya tinggi dan kadarnya tinggi itu di sistem tidak termahal umumnya dikeluarkan oleh yang ini nah ini bouldernya ya gede banget tuh ya jadi boulder sebesar itu ada di sawah-sawah nah itu ini kan sawah sebelumnya kan lereng bukit ada di lereng-lereng ya makanya biasanya setelah mapping sungai kita beralih ke mapping punggungan mencari boulder-boulder dulu kalau singapannya susah cari bouldernya dulu kalau bouldernya gampang banyak nanti dan bouldernya disampel juga ya karena nanti untuk melihat apakah sistemnya bagus atau tidak terkadang kita dapat float di sungai bongkah mungkin sebesar ya mungkin 10-50 cm 30-30 cm tapi kadar tinggi sekali waktu mapping gak dapat-dapat tapi itu tetap menjadi perhatiannya kadar tinggi walaupun dia boulder atau bongkah atau float di sungai gravel gitu tetap menjadi perhatian karena artinya ada hadir sistemnya gitu sampai dapat singkapan ya kalau gak dapat ya sudah nyerah kayak pernah di pengguna selatan itu ada juga jadi di daerah orang giri itu ada banded bagus call of room bagus banget masih call of room tapi hilang karena ternyata dibawa oleh piroklastika artinya mungkin dulunya sudah ada vein kemudian terjadi fokus eksplosif kemudian rusak lagi jadi veinnya hilang begitu ya oke jadi ada permukaan yang ada permukaan itu ada oksidasi kayak ini yang paling penting kadang-kadang kalau mapping itu ketinggalan ini oksidasi tapi ingat ada granul selikanya jadi tanahnya itu agak beda bukan banyak lempung banyak lempung lempungnya tapi nanti pas dipegang itu banyak kuarsanya banyak kuarsanya yang betir-betiran halus kalau itu mau boulder besar sudah pasti itu deket ya kalau masih ada tapi kalau ada beberapa juga ada banyak boulder tapi ternyata habis sudah jatuh semua gitu kalau di Cibalia kebetulan dia singgapannya agak susah jadi ada sungai kalau medanya itu bergelombang lemah soalnya jadi gak ada bukit-bukit yang resistif kalau di arah lain ternyata bukitnya terjal oke